Umir saya langsung menuju ke kantor Kementerian PAN-RB untuk mengikuti upacara seraterima jabatan Menpan-RB dari Asman Abnur ke Syafruddin. Alhamdulillah diapresiasi ya oleh semua pihak kepada seluruh staf pejabat di Kementerian PAN-RB saya mengucapkan penghargaan yang sedikit-tingginya atas support tahun-tahun semua. Nah, dalam peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penerapan sakit saya gembira dengan perbaikan sistem kinerja pemerintah yang kini lebih berorientasi kepada hasil. Dulu serapan Pak Menteri, sekarang orientasinya hasil. Kalau dulu kalau serapannya sudah 90% lebih, mereka bangga. Tapi kalau ditanya hasilnya apa, lalu nggak bisa jawab. Tapi sekarang Alhamdulillah udah kayak pedagang Pak. Orientasinya hasilnya mana. Nah, maka dari itu saya memberi apresiasi kepada kawan-kawan di Kementerian PAN-RB dalam penegakan birokrasi yang bersih atau disingkat WDK, wilayah bebas kursi atau WDM, wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, semakin jadi gerakan masif sekarang. Dan baru-baru saja kami, termasuk dengan asrenanya, kami sudah meluncurkan komitmen dan kerjasama bersama antara penegakan hukum. Mulai dari kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Dan sekarang sudah terintegrasi sistemnya. Dan sudah kita buat live flat-nya, yaitu proyek percetohannya di Kabupaten Situburdo. Dan ini mohon, Bapak, nanti ini menjadi satu fokus kita agar nanti menjadi model, sehingga model ini nanti akan bisa dicontoh oleh unit unit yang lain. Ini bukan kerjasama dengan Polri juga sebelumnya. Karena banyak zona-zona integritas percontohan yang sudah dilakukan oleh Polri. Jadi menurut saya Bapak sudah tidak asing lagi untuk ini. Nah, dalam sisi kelembagahan, secara aktif, Kementerian PAN-RB melakukan penataan organisasi guna menjawab tantangan saat ini dan memastikan organisasi semakin kaya, fungsi, dan tepat ukuran. Di saat itu, Kementerian PAN-RB juga mendorong penerapan sistem pemerintahan yang berbasiskan elektronik. Jadi kelembagaan banyak yang kita disipat. LNS, RPNK, sehingga lembaga yang selama ini ada, tapi tidak produktif, kita evaluasi dan kemudian kita perbaiki. Bahkan ada yang kita bubarkan. Dan ini masih banyak PR yang menunggu, mudah-mudahan nanti bisa lebih kencang lagi. Nah, kemudian sistem pemerintahan yang berbasiskan teknologi, yaitu IT. Jadi yang namanya e-government sekarang kita tunjukkan terus, sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan secara manual. Kemudian dalam hal sumber manusia aparatur, Kementerian PAN-RB telah melakukan berbagai langkah perbaikan untuk mewujudkan Smart ASN. ASN yang berdunia tahun 2020. Nah, hal tersebut diantaranya dilakukan dengan improvement ASN yang bersih dan akuntabel. Tidak ada lagi pejabat yang bisa merekomendasikan seseorang bisa jadi PNS. Ini mohon diperkenalkan, Pak. Walaupun anak menteri sekalipun tidak bisa lurus jadi PNS kalau kompetensinya tidak sampai. Terima kasih kepada BKM yang sudah memperbaiki sistemnya dan terus-menerus kita koleksi, Pak. Sehingga tidak lagi ada hal-hal yang bisa di, apa istilahnya, kelemahan di dalam sistem. Nah, ini mohon nanti menjadi perhatian, Pak. Nah, kemudian ASN yang bersih dan akuntabel, sistem online, ini memiliki model buat kita ke depan. Dan kemudian ada satu hal yang perlu ditidaklanjuti, yaitu ASN Corporate University. Yang di Koordinir Relan. Selama ini kita mengenal yang namanya Prajabatan. Ada PIM 4, PIM 3, PIM 1. Nah, sekarang kita modernisasi. Kita bekerjasama dengan BUMN, Pak. Sudah bekerjasama dengan BUMN. Bekerjasama dengan Telkom, dengan Mandiri. Nah, hari ini akan kita wujudkan dalam bentuk ASN Corporate University. Nah, sehingga akan menjadi satu terobosan baru lagi di depannya. Dan ini sedang berjalan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Kemudian pelayanan publik. Juga semakin mendapat apresiasi masyarakat. Dengan semakin banyaknya mom pelayanan publik. Dalam hal ini, kepolisian juga ikut andil mengukseskan mom pelayanan publik ini. Dan tidak hanya bermakna meningkatkan manfaat dan pelayanan bagi masyarakat. Melainkan juga berarti merubah-berubahnya cara pandang dan pola pikir aparatur negara yang dulu mengedepankan kekuasaan, tapi sekarang mengedepankan pelayanan, hospitality. Inilah yang menjadi model di dalam pengelolaan pelayanan publik di aparatur sipil negara kita di depan. Nah, saya berharap capaian-capaian kebanyakan LB terus dilakukan. Saya yakin Bapak lebih kencang dari saya. Karena kalau di polisi itu, larinya itu merupakan sarapan pagi lari. Kalau saya, sarapan pagi saya cuma jogging, Pak. Kalau di polisi itu kan lagi. Jadi, sekali lagi, keyakinan saya yang penuh. Dan kepada kawan-kawan, saya yakin betul di bapak pimpinan beliau nanti apa yang sudah kita lakukan akan lebih cepat lagi dalam mencapai. Nah, atas capaian-capaian inderai, saya pribadi tentu mengucapkan terima kasih dan kepengargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran Kementerian Pak LB. Atas dedikasi, kontribusi, dan kerja terasnya. Ada satu hal yang belum saya berhasil, Pak. Itu karena bukti yang kemau itu gak berani ke depan, Pak. Ya, ini tugas Bapak bikin pulus. Gimana jalannya? Karena semakin banyak saya kasih kerjaan, semakin banyak makannya. Nah, jadi ini juga tugas khusus Bapak nanti. Ya, siap-siap, Pak. Nah, saya menghargai ketulusan dan kesungguhan Bapak-Ibu sekalian dalam menghadapi semua tangan dan hambatan seberan apapun dalam menunjukkan visi-visi tersebut. Semoga Allah SWT meridui dan membalas jerit payah Bapak-Ibu sekalian. Selama dua tahun berinteraksi. Tentu sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kesalahan dalam hal kedina maupun pribadi. Untuk itu dengan rendah hati, saya menyampaikan permohonan maaf dan berharap silaturahmi kita dapat terus terjalin di masa-masa mendatang. Nah, kepada Bapak Komisi Jenderal Polisi Safruddin, sekali lagi saya mengucapkan selamat, Bapak. Dan dalam hal ini saya ingin menyampaikan keyakinan bahwa seluruh jajaran Kementerian PAN-RP akan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bapak. Sebaik-baiknya, budaya kerja Kementerian PAN-RP yang melayani dan berbasis kinerja akan membantu Bapak dalam yudukan dan menyelesaikan tugas Bapak dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, saya mohon diri, Bapak, dan kepada PES juga karena saya akan fokus kembali ke bidang saya sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai politisi. Tentu saya akan kembali fokus kepada tugas yang sudah nanti saya. Saya mengucapkan terima kasih atas support semua termasuk kawan-kawan dari Pak Guyuban, Pak Sofian, yang selalu memberikan masukan-masukan baik terhadap sistem penempatan jelesi, terbuka, pejabat kena tinggi, bahkan paling banyak surat peringatannya keluar dan dirasakan oleh kawan-kawan daya perubahan itu. Nah, termasuk juga Pak yang perlu penekanan lagi arsip dan Republik Indonesia. Karena kita selama ini banyak menyepelekan dan tidak menganggap arsip itu penting. Nah, kami sudah menunjukkan...